Halo ketemu lagi bersama saya kali ini kita akan membahas tentang dvb itu merk ada polytron tipenya BDV6000 eh BDV600 T2 dan salah satu unggulan set of box atau dvb ini yaitu ada fitur EWS nya untuk peringatan bencana ubah dan lain-lain dan untuk dvb ini diproduksi oleh PT di Hartono Istana Teknologi di kudus ya Jawa Tengah harganya cukup murah sekitar 300 sampai ada juga yang jual eh tiga setengah gitu dan untuk tipenya sudah SNI ya kemungkinan juga nanti untuk STP lain mungkin akan diterapkan juga untuk standar nasional Indonesia nya dan berikut adalah salah satu buku EWS nya itu tempat bumi tsunami pergerakan tanah tolongsor banjir cuaca dan lain sebagainya buku EWS nya termasuk juga virus dan berikut adalah isi dalamnya ada buku petunjuk penggunaan buku manual dan juga ada kartu garansi di dalamnya ya kemudian ada ini adalah unitnya sangat ringan mungkin sekitar 300 gram nih kabel-kabel colokan nya dan ini adalah adaptor nya terus ini adalah kabel RCA dia menyatu dengan kabel audio kemudian ini adalah remote dan kalau dapat baterai 2-piece oke ini setelah saya buka plastiknya untuk adaptor nya itu bertegangan 5 volt 2 ampere jadi misalkan ini rusak kita bisa pakai charger handphone yang penting kabelnya tetap yang seperti ini ya oke ini kabelnya kabel RCA ya ini unitnya sangat apa namanya sederhana ringan ini untuk antena in ada lockout nya juga ada coaxial HDMI video out audio out dan port supply nya ya colokan masuk play dan politron ini STP nya itu mempunyai cuma mempunyai satu USB ya ini tampilan depannya dan disini enggak ada eh display display nya ya tampilan display nya berapa channel berapa gitu nggak kelihatan dan berikut akan kita koneksikan coba ya ini kita ke colokan yang AV out dia menyatu dengan audio out satu kabel itu udah video audio kemudian sambungkan juga jangan lupa ini colokan untuk DC 5 volt terus jangan lupa untuk antena juga kita pasang ya kita koneksikan itu yang tulisannya antena in untuk kabel loop itu bisa untuk colokan loop nya bisa disambungin ke TV kalau misalkan kita punya kabelnya kalau nggak punya bisa beli atau bikin sini juga gampang oke karena ini hanya menggunakan RCA ya dalam unitnya itu enggak ada kabel HDMI nya jadi kita menggunakan soket RCA yang di belakang TV atau biasanya TV TV yang lama ada di depan juga colokannya itu biasa untuk colokan yang yang VCD atau DVD gitu ya kabel kuning kita colokin ke soket yang kuning kemudian untuk merah dan putih itu bisa kalau TV nya masih mono atau colokannya cuma yang kuning dan putih doang atau yang merah doang kalian bisa pilih salah satu yang penting audio videonya atau kabel yang kuning harus ke video harus colokin kalau nanti nggak ada gambarnya oke selesai koneksi pastikan sudah terkoneksi dengan baik lalu kita colokan ke terkoneksi kemudian jika sudah terkoneksi atau masuk ke lubangnya nanti di adaptornya ada indikator warna merah dan di tampilan dan STB nya dia akan pertama-tama tuh menyala warna hijau nanti dia merah kembali terus jangan lupa untuk di TV nya kita pilih ke av-in atau kalau di TV saya ini inputnya input tiga oke sudah colokin kita harus menyalakan untuk STB nya melalui remote oke kita Nyalakan dulu pencet tombol powernya oke kita indikatornya sudah warna hijau berarti ini udah menyala seperti ini tampilan awalnya kemudian pertama tampil di monitornya di panduan pilih instalasi panduan instalasi ya pilih bahasa kemudian resolusi video lalu masukkan kode postnya kode post itu wajib diisi biasanya kalau 00 suka nggak bisa ya jadi saya pilih yang angka 1 ada lima digit angka satu dua tiga empat dan lima lalu oke oke lalu kita langsung ke pencarian kanal ke menu saya lupa ke pencet ke menu program milsyen boleh di on atau di off tuh terserah lalu langsung kita bisa untuk melakukan almas manskan juga langsung bisa kemudian kalau mesin jika anda mau lihat dia tetap pengaturan di silahkan dicari-cari ke bawah untuk aspek rasio dibesanya untuk TV tabung tuh empat panding tiga atau TV nya yang masih kotak gitu ya hai 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 like TV tabung dan meskotek ada juga LED yang bentuknya masih belum white screennya jadi pilihnya yang 4 banding tiga kalau untuk TV nya udah white screen bisa 16 banding 9 G ini kita akan coba untuk scan channelnya scan otomatis ya pencarian channel otomatis kebetulan untuk saya di daerah Jakarta itu saat ini channel digitalnya itu sudah mencapai 49 channel dengan ada beberapa channel yang ganda atau dobel seperti misalkan RTV ada empat kompas TV ada dua badar TV juga dobel Metro TV juga ada yang dobel gitu kalau kita masih melakukan pencana otomatis tunggu hingga prosesnya selesai seraknya sampai 100% ya kalau untuk daerah-daerah lain kemungkinan sih mungkin baru sekitar 30-an ada-ada mungkin ada yang Bapak cuma empat channel juga ada kalau untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya misalkan daerah Bekasi kita ngerang pukur itu biasanya sama kayak tinggi daerah Jakarta itu 49 channel TVRI sport juga dobel TVRI nasional juga ada yang dobel oke kita masih tunggu untuk sampai ke 100% bisa sambil ngopi ngopi dulu gitu jadi kalau miskin udah scan sekian otomatis ya bisa kita bisa tinggal kembali dulu kemana gitu nanti kan otomatis nge-save sendiri kalau ternyata di daerah kalian antenanya awan-awannya dapatnya cuma channelnya sedikit mungkin arah antena kurang sesuai ketinggian antena juga berpengaruh kabel juga berpengaruh terus juga dari stasiun TV juga sendiri berpengaruh mungkin memang di daerah kalian belum ke persiaran atau bermigrasi ke TV digital oke hampir selesai ini 100% ya 100% udah 45 channel nanti ada empat channel gitu RTV jadi di moks 48 kalau nggak salah untuk daerah Jakarta dan sekitarnya oke 49 channel semuanya sesuai ini karena menggunakan kabel LCA jadi tampilannya masih gambarnya sedikit kurang apa ya kurang jernih gitu kalau miskin pakai kabel HDMI pasti gambarnya lebih bagus lagi jadi usahakan kalau miskin TV yang sudah support ada kabel solokan HDMI nya lebih baik pakai kabel HDMI saja gitu kecuali untuk TV yang memang belum ada ada HDMI nya jadi pakai kabel RCA makanya di SDB ini cuma dibawain atau dalam kemasannya ada kabel RCA aja nggak ada kabel HDMI nya gitu tapi kemarin saya melihat di salah satu marketplace ada yang menyertakan HDMI nya dikasih bonus gitu oke kalian bisa cari-cari di online shop tersebut ya yang saya nggak suka dari maksudnya kurang-kurang apa ya kurang cocok gitu sama SDB ini adalah dia nggak ada tampilan untuk di SDB nya nggak ada tampilan channel nya cuman ada indikator lampu dan sensor aja sama tombol sop sama tombol ya tombol berapa biji dong sih jadi dilihatnya kurang menarik oke cukup sekian review nya semoga bermanfaat terima kasih udah mampir terima kasih udah Assalamualaikum Wr Wb